Satu hari jelang pidato Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di depan Kongres Amerika Serikat. Kegejaman militer Israel di Palestina terus berlanjut. Belasan warga sipil Palestina tewas terbunuh dalam serangan brutal. Militer Israel pada hari Rabu merilis rekaman yang menunjukkan pasukannya melakukan operasi di jalur Gaza saat korban warga sipil Palestina terus bertambah akibat serangan di kota Kanyonis. Sementara itu warga Palestina yang mengungsi akibat perintah terbaru militer Israel untuk meninggalkan beberapa bagian Kanyonis terpaksa tidur di jalanan. Beberapa di antaranya berlindung di trotoar Dumasakit Naser di Gaza Selatan. Tujuh orang warga Palestina yang menjadi korban kekejaman Zionis Israel dimakamkan di luar rumah sakit di kota Kanyonis, Gaza Tengah pada hari Rabu. Ketujuh korban yang terdiri dari empat laki-laki, dua anak-anak dan seorang perempuan tewas akibat serangan udara di Kanyonis Selasa Malam. Dari data rumah sakit Naser tercatat belasan yang terbunuh di Kanyonis pada hari Selasa. Sebelumnya pada hari Sedit, setidaknya 70 orang yang tewas akibat korban kebrutalan tentara Israel. Ratusan pelayat menghadiri pemakaman seorang remaja Palestina berusia 20 tahun yang ditembak mati oleh pasukan Israel di tepi barat tengah. Enam orang lainnya terluka setelah ditembak oleh pasukan Israel dalam insiden yang sama di Kolandia. Serangan Israel, penembakan dan serangan pemukim telah meningkat di seluruh tepi barat sejak perang antara Israel dan Hamas meletus pada Oktober lalu. Sedikitnya 577 warga Palestina menjadi korban kekejaman pasukan Israel di tepi barat. Kepulan asap membumbung tinggi di langit Libanon Selatan pada hari Selasa ketika militer Israel menyerang beberapa desa di wilayah tersebut. Hezbollah mengatakan bahwa mereka meluncurkan beberapa drone peledak ke pos militer Israel di Gunung Meron dan roket burkan dengan hulu ledak besar ke sebuah pos di dekat desa Margliot, Israel Utara. Serangan balasan ini dilakukan setelah serangan pesawat tak berawak Israel menewaskan seorang anggota pasukan elit Hezbollah. Sejak awal Oktober, serangan udara Israel di Libanon telah menewaskan lebih dari 450 orang. Sebagian besar anggota Hezbollah dan warga sipil. Sementara di pihak Israel, 21 tentara dan 13 warga sipil telah tewas. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang berada di Amerika Serikat. Ratusan warga Israel berbaris ke Kementerian Pertahanan di Tel Aviv pada hari Selasa dan menyerukan agar kesepakatan pembebasan sandera segera dilakukan. Selama berminggu-minggu Israel dan Hamas telah mempertimbangkan kesepakatan gencatan senjata yang didukung oleh Amerika Serikat yang akan menghentikan perang selama sembilan bulan dan membebaskan sekitar 120 sandera yang diculik oleh Hamas. Lebih dari 100 pengunjuk rasa mengadakan demonstrasi di dalam gedung kantor Cannon U.S. Capitol pada hari Selasa. Sebagian demonstran mengangkat sepanduk bertuliskan orang-orang Yahudi kepada Kongres untuk menghentikan mempersenjatai Israel. Para pengunjuk rasa kemudian ditangkap oleh polisi. Demonstrasi ini terjadi satu hari sebelum Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan berpidato di depan Kongres.